Film ini bercerita tentang sebuah keluarga di mana seorang ayah merupakan triliuner dan ketiga anaknya merupakan anak yang sangat manja yang suka foya-foya. Untuk mendidik anaknya, sang ayah berpura-pura mengalami kebangkrutan. Nah, gimana kisah keluarga Kreziri ini? Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah pemandangan, tepatnya berada di negara Monaco. Di sana ada seorang pria tua yang merupakan seorang pengusaha kaya raya, bernama Francis Bartek. Dia sendiri mempunyai tiga orang anak bernama Pili, Stella dan Alexander. Ternyata ketiga anaknya itu mempunyai kepribadian yang tidak baik. Semua itu karena mereka menganggap kalau ayah mereka dapat memberikan apapun yang mereka inginkan, sehingga membuat mereka menjadi sangat manja dalam kehidupannya. Setelah itu terlihat Francis yang baru saja selesai mengadakan sebuah pertemuan, ditemani oleh rekan bisnisnya yang bernama Verusiu. Di dalam mobil mereka berbincang mengenai nasib anak Francis yang kini telah menjadi semakin manja, dan juga terlihat tidak akan bisa melanjutkan bisnisnya itu. Hal itu pun dirasakan oleh Verusiu, yang selama ini telah menjalankan semua bisnisnya bersama Francis. Di sisi lain, terlihat Stella yang kini sedang mempersiapkan acara ulang tahunnya. Di sana dia sangat kecewa kepada tim riasnya, karena menurut Stella dirinya terlihat jelek dan sama sekali tidak cantik. Sementara itu, Philip datang menemui ayahnya, untuk mengutarakan keinginannya untuk membuat sebuah perusahaan sepatu. Namun Francis sama sekali tidak mempercayai Philip, karena dia sangat tahu kalau anaknya itu sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal tersebut, sehingga membuatnya ragu untuk membantu niatan anaknya tersebut. Setelah itu, Verusiu meminta kepada Francis untuk lebih tegas dalam mendidik anak-anaknya, sehingga suatu saat mereka semua dapat melanjutkan bisnisnya. Namun Francis menjawab, kalau dia hanya bisa melakukan semua itu, tanpa ada paksaan terhadap anak-anaknya, karena dia tidak mau membuat anak-anaknya bersedih, setelah istri Francis meninggal dunia dahulu. Kini Francis telah berada di rumahnya. Di sana terlihat dia yang berbicara kepada foto istrinya sendiri. Namun ternyata asisten Francis di rumah, telah memperhatikan kebiasaan tersebut sejak lama. Asisten Francis namanya Margueret. Setelah itu Francis dikejutkan dengan pernyataan Stella, yang ingin segera menikah dengan pacarnya yang bernama Juan Carlos. Hal itu pun sontak membuat Francis marah, karena dia mengira kalau Juan merupakan seorang pria malas. Dan hanya memanfaatkan kekayaan dari putrinya itu. Namun Stella semak sekali tidak memperdulikan ayahnya itu, dan langsung mengumumkan hari pernikahannya, kepada semua temannya yang menghadiri pesta ulang tahunnya di malam itu. Di sisi lain Francis lagi-lagi dibuat sangat kecewa. Setelah Ferusio melaporkan, bahwa Billy bukannya menemirkan bisnis Francis, melainkan mengadakan sebuah pesta bersama teman-temannya. Setelah itu datanglah dosen dari Universitas Alec kuliah. Ternyata dosen itu meminta kepada Francis agar Alec bertanggung jawab, karena Alec telah tidur bersama istri dosennya itu. Dan tiba-tiba saja Alec muncul tepat di hadapan mereka, diikuti oleh istri dan juga anak dosen itu. Hal tersebut tentu saja membuat dosen Alec semakin marah, dan terlihat ingin membunuh Alec saat itu juga. Semua kejadian itu membuat Francis merasa syok, dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Ternyata Francis mengalami sebuah serangan jantung, sehingga dia harus dirawat beberapa waktu di rumah sakit. Namun bukannya bersedih, ketika anaknya itu malah berdebat mengenai keegoisan mereka masing-masing, sehingga membuat Ferusio merasa geram, dan meminta kepada mereka untuk pergi dari sana. Setelah itu Ferusio mengajak Francis berbincang, mengenai apa yang akan dirasakan oleh mendiang istri Francis, bila dirinya melihat kalau anak-anak mereka telah tumbuh menjadi seperti sekarang. Beberapa waktu kemudian, terlihat ketiga anak Francis yang sangat panik, karena mengetahui kalau saat itu mereka sama sekali tidak dapat menggunakan kartu kredit, dan juga semua fasilitas yang mereka miliki. Kemudian beberapa mobil polisi datang menyerbu rumah mereka. Hal itu pun membuat mereka semakin panik, sehingga mereka memilih kabur dari rumah, dan ketika akan kabur Francis muncul di sana, dan mengajak mereka kabur melalui pintu belakang, dan merampas sebuah mobil untuk membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Di dalam mobil Francis menjelaskan, kalau perusahaannya sedang mengalami sebuah masalah yang cukup besar, sehingga membuat pemerintah membekukan semua aset yang dia miliki, hal itu pun membuat pemerintah bisa menangkap ketiga anaknya, sebab mengira kalau mereka telah ikut serta dalam menghabiskan uang perusahaan. Karena itulah Francis mengatakan, kalau dia akan membawa mereka bertiga ke sebuah tempat yang sangat jauh dari pemukiman, dia juga meminta kepada anak-anaknya untuk tidak memberikan informasi mengenai keberadaan mereka nantinya. Kini sampailah mereka semua di tempat yang dituju. Di sana Francis menjelaskan, kalau rumah yang akan mereka tinggali adalah rumah dari kakek nenek mereka. Semua anak Francis tentu saja terlihat kebingungan, melihat rumah itu yang sangat jauh dengan kemewahan yang biasa mereka rasakan. Akan tetapi Francis tetap sabar melatih mental mereka, dan meminta agar mereka bertiga dapat bekerja nantinya. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Francis juga mengatakan kalau dirinya telah menjadi seorang buronan, sehingga membuat dirinya tidak dapat seenaknya keluar rumah. Maka dari itu saatnya anak-anak Francis yang mencari nafkah untuk dirinya. Di keesokan harinya, mereka bertiga mulai melakukan semua kegiatan sebagai seorang yang sederhana. Namun ternyata, mereka semua belum bisa langsung menyesuaikan diri untuk menjadi orang miskin. Terlihat dengan Alec yang malah mengambil semua makanan pegawai bangunan, dan juga Philip yang malah meminta bantuan kepada temannya, walaupun dia sama sekali tidak dibantu oleh mereka. Sedangkan setelah sendiri malah menjual jam tangan milik Philip, dan juga menghabiskan semua uangnya, untuk berbelanja barang-barang yang sama sekali tidak mereka butuhkan. Hal itu pun tentu saja membuat perdebatan di antara anak-anak Francis itu. Namun tiba-tiba saja Marguerite yang merupakan asisten Francis datang ke sana, karena dirinya merasa sangat kasihan kepada nasib yang dialami oleh mereka saat ini. Kemudian Mathias yang merupakan anak asisten Francis menawarkan sebuah pekerjaan kepada Stella. Itu sebuah pekerjaan di salah satu restoran terdekat dari sana. Di keesokan harinya, Philip akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan, yaitu menjadi seorang pengudi becak. Terlihat juga Stella yang disambut hangat oleh Mathias untuk segera bekerja di restoran itu. Di sisi lain terlihat Ferruzio yang menunggu Francis, sambil membawakan beberapa makanan mewah. Karena ternyata, Francis dan juga Ferruzio telah merencanakan semua itu, dengan harapan akan membuat ketiga anak Francis menjadi lebih dewasa dan juga mandiri. Kemudian Francis segera merapikan semua makanannya, karena dia mendengar Alec yang terbangun dari tidurnya. Namun saat Francis ke dapur, Alec melihatnya dan menanyakan mengenai lobster yang dibawa oleh Francis. Francis dengan santai menjawab, kalau dia mendapatkan semua lobster itu dengan memancing. Hal itu pun membuat Alec merasa ingin melakukannya, dan mendapatkan sebuah makanan dengan tenaganya sendiri. Di malam harinya, mereka semua akhirnya mengadakan acara makan malam. Namun Alec yang sama sekali tidak bekerja, tidak mendapatkan jatah makanan sedikitpun saat itu. Karena itu Alec bergegas keluar rumah, untuk mencari makanan yang bisa dia makan. Dan sianya Alec malah muntah-muntah, karena dia telah memakan banyak sekali buah di jalanan. Di keesokan harinya terlihat Philip dan juga Stella yang kembali akan melakukan pekerjaannya. Namun Alec masih saja bingung untuk melakukan apa. Sehingga Francis meminta kepadanya untuk membantunya memperbaiki rumah, agar dirinya mendapatkan jatah makan tanpa harus bekerja di luar. Hingga akhirnya Alec setuju untuk melakukan itu semua. Kini mereka semua sangat menikmati pekerjaan yang mereka miliki. Hal itu tentu saja membuat Francis sangat senang. Di sisi lain terlihat Philip yang sedang berbincang dengan salah satu temannya bahwa dirinya akan mengajak temannya itu untuk membuat sebuah perusahaan sepatu pada suatu hari nanti. Di sisi lain terlihat John yang sedang bermesraan dengan temannya Stella. Di sana John mendapatkan kabar. Kalau kini keluarga Stella telah jatuh miskin. Namun John sendiri tidak langsung mempercayainya. Karena dirinya melihat verusio yang masih bekerja seperti biasanya. Karena itulah John segera pergi menuju kediaman Francis saat ini. Di sana dia mengancam kepada Francis. Kalau dirinya akan membocorkan semua ide Francis itu kepada anak-anaknya. Namun John tidak akan melakukan semua itu bila saja Francis mau menjodohkan Stella dengan dirinya. Francis yang sangat terpocok akhirnya setuju dengan semua itu. Karena dia tidak mau membuat anak-anaknya kecewa jika mengetahui kalau semua yang telah terjadi adalah ide-nya saja. Beberapa hari setelah itu kini keluarga Francis sudah kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Pada hari itu Francis sangat kesal. Karena Juan berniat untuk menikahi Stella saat itu. Karena itulah dia segera mengajak kedua putranya untuk menjemput Stella yang akan menikah bersama Juan di salah satu gedung. Setelah sampai di gedung itu Francis segera meminta agar mereka berdua tidak melanjutkan pernikahannya. Francis juga mencoba menjelaskan kepada anak-anaknya. Kalau semua yang telah terjadi sebelumnya adalah idenya sendiri. Namun dia menjelaskan. Kalau semua itu dia lakukan hanya untuk membuat mereka lebih baik lagi dalam keperibadiannya. Karena Francis tidak mau kalau anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang manja dan tidak berguna sama sekali. Hingga pada akhirnya pernikahan Stella berhasil dibatalkan walaupun membuat ketiga anak Francis memilih untuk meninggalkannya. Sembilan bulan setelah itu terlihat Francis yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ternyata kini dia sudah tidak tinggal bersama anak-anaknya. Namun ketiga anaknya itu selalu mengirimkan sejumlah uang kepada dirinya untuk membayar semua sewa rumah sebelumnya. Semua itu membuat Francis menjadi sering murung. Karena dia merasa kesepian setelah ditinggal oleh ketiga anaknya itu. Ferusio yang melihatnya merasa tidak tega. Sehingga dia mengajak Francis untuk pergi ke rumah yang sebelumnya dia gunakan untuk mendidik anak-anaknya. Ternyata ketiga anak Francis sama sekali tidak meninggalkannya. Mereka ternyata telah berubah dari kehidupan yang sebelumnya selalu berfoya-foya. Ini menjadi lebih fokus pada usaha mereka masing-masing. Kemudian Francis masuk ke dalam rumah itu dan memberikan sebuah bunga kepada Stella karena nyatanya hari itu merupakan hari ulang tahun dirinya. Namun Francis masih sangat malu kepada mereka setelah apa yang dia lakukan sebelumnya. Sehingga dirinya memutuskan untuk kembali meninggalkan rumah tersebut. Namun tiba-tiba saja untuk segera masuk dan merayakan ulang tahun setelah bersama-sama. Semua kejadian di hari itu membuat Francis sangat senang karena dirinya merasa telah berhasil untuk mendidik anak-anaknya tersebut. Hingga akhirnya film pun berakhir. Mimin langsung aja pamit ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.